Pencabutan subsidi gas LPG 3 kg pada pertengahan tahun 2020 menuai polemik. Walau nantinya Kementerian Koperasi dan UMKM akan memberikan subsidi pada pelaku usaha mikro, namun tetap saja warga menengah ke bawah menilai pencabutan subsidi gas melon itu memberatkan. Rencana pencabutan subsidi gas LPG 3 kg menuai pro dan kontra di masyarakat. Walau belum diperlakukan, namun masyarakat khususnya pelaku usaha keberatan akan rencana ini. Pasalnya tingginya harga gas akan menambah beban masyarakat. Kalau sampai subsidi nanti dicabut dan maksimal itu merugikan warung-warung kecil, ya warung-warung eceran yang 5 biji 10 biji otomatis sudah nggak bisa jualan. Karena nanti subsidi kan rencananya katanya mau langsung dibentuk berbentuk uang. Berarti kalau pembeli yang ada subsidi langsung ke pangkalan. Berarti warung-warung sama sekali udah nggak bisa jualan. Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Tetan Mas Duki mengaku setuju dengan rencana pemerintah mengganti subsidi gas LPG 3 kg. Tetan mengakui pencabutan subsidi akan berdampak ke pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Tapi Kementerian Koperasi dan UKM sendiri akan mendata ulang pelaku UMKM yang berhak mendapatkan gas LPG 3 kg dengan memberikan kartu atau voucher. Ya tentu kalau gasnya akan, kalau dicabutkan pasti gasnya, harga gasnya naik. Nah ini akan terpengaruh. Karena itu maka yang UMKM yang terpengaruh itu kita harapkan bisa mendapatkan voucher. Untuk misalnya berapa gas, dia akan dipakai voucher. Dapat voucher. Pengamat energi Mamit Setiawan juga setuju pencabutan subsidi LPG gas 3 kg. Ia menilai pencabutan subsidi merupakan langkah yang baik dari pemerintah karena selama ini penggunaan gas melon banyak digunakan oleh masyarakat mampu. Mamit meminta pemerintah memberikan skema pembelian dan jatah subsidi dengan sistem yang mudah. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus bagi UMKM yang banyak menggunakan gas bersubsidi sehingga tidak mematikan UMKM yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar bagi Indonesia. Jika menggunakan kartu seperti yang dikatakan oleh pemerintah dengan seperti sistem BLT memang perlu kerja keras lagi dalam artian pemerintah perlu membuat satu sistem yang benar-benar bisa dimengerti oleh mereka sehingga akhirnya tidak menjadi penyelewengan lagi tidak terjadi penyelewengan dalam artian memang sudah tepat sasaran karena kita tahu bahwa tingkat pendidikannya masyarakat ekonomi lemah ini kan masih tadi bisa dikatakan sangat rendah ya bahkan tidak sekolah gitu kan jadi kalau bisa tidak perlu mekanisme yang sulit tetapi bagaimana implementasi dan pengawasannya bisa berjalan secara maksimal dan yang pasti harus tepat sasaran. Pencabutan subsidi gas melor ini akan berpengaruh pada kenaikan harga semula berkisar di antara 21 ribu rupiah kini bisa mencapai 35 ribu rupiah pertabung saat ini pengguna gas LPG 3 kg sudah mencapai 50 tik saat ini pengguna gas LPG 3 kg sudah mencapai 51 juta orang padahal pemerintah mencatat hanya 27 juta masyarakat yang berhak mendapat gas LPG 3 kg kelebihan penggunaan ini membuat Indonesia harus mengimpor gas dari luar negeri yang mengakibatkan defisit transaksi berjalan Indonesia selalu tinggi tim Liputan AINews melaporkan